Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ketemu lagi dalam acara Thanks God It's Monday Hari ini kita akan belajar tentang mengikut Yesus Dalam Lukas Pasal yang ke 9 ayat 57 sampai dengan 62 Demikian firman Tuhan Hal mengikut Yesus Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka Berkatlah seorang di tengah jalan kepada Yesus Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Lalu ia berkata kepada seorang lain ikutlah aku Tetapi orang itu berkata Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku Ayat 60 Tetapi Yesus berkata kepadanya Biarlah orang mati menguburkan orang mati Tetapi engkau pergilah Dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana Dan seorang lain lagi berkata Aku akan mengikut engkau Tuhan Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku Tetapi Yesus berkata Setiap orang yang siap untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah Banyak diantara kita hari-hari ini keadaan saat ini Kita memiliki pemahaman yang salah dalam mengartikan mengikut Yesus Kita gagal paham dalam kita mengartikan bagaimana kita mengikut Yesus Akibat kita gagal paham dalam mengikut Yesus Kita akhirnya mudah mundur Kita akhirnya mudah baper Kita akhirnya mudah kecewa dalam mengikut Yesus Sebab pemahaman yang salah dalam mengikut Tuhan Membuat kita tidak mengalami kemenangan dalam kehidupan kita Setiap kita sering sekali Saat kita memiliki pemahaman yang salah tentang mengikut Yesus Kita memiliki paradigma yang salah Konsep yang salah tentang mengikut Yesus Membuat kita mudah kecewa Saat kita mengiring Yesus Apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Apa yang kita ekspektasikan dalam kehidupan ini Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Saat itu tidak terjadi Kita mulai undur Kita baper Kita akhirnya mundur dari Tuhan Kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan Hari kita mau belajar Apa sih yang harusnya Yang penting untuk kita pahami Dalam mengikut Yesus Hal apa yang penting untuk kita pelajari Dari konteks yang kita baca hari ini Tentang mengikut Yesus Minimal ada tiga hal Yang kita bisa pelajari hari ini Yang pertama itu motivasi Ayat 57 sampai dengan 58 Demikian dari firman Tuhan Ketika Yesus dan murid-muridnya Melanjutkan perjalanan mereka Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus Aku mengikut engkau kemana saja engkau pergi Ayat 58 Yesus ngomong kepada orang ini Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang Dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Bapak ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan Kita harus paham konteks ayat ini Konteks ayat ini Yesus itu Banyak melakukan mujijat Yesus banyak melakukan kesembuhan Dan dia pada saat itu Sudah sangat populer dan terkenal Membuat banyak orang Mau mengikut Yesus Nah Dari konteks ini Waktu seorang ini berkata Bahwa dia Berkata kepada Aku mau mengikut Yesus Kemana saja engkau pergi Sebuah penyerahan total kepada Tuhan Tapi ingat Yesus tahu motivasi orang ini Kenapa dia berkata demikian kepada Yesus Maka Yesus jawab Serigala mempunyai liang Burung mempunyai sarang Anak manusia Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Dari sini kita belajar bahwa Yesus tahu Orang ini mau mengikut Yesus Punya motivasi yang salah Ternyata Murid-murid seperti Jakobus dan Yohanis Anak-anak Jebedius juga Dia ibunya Pengen mereka itu Duduk di sebelah Tuhan Yesus Karena mereka punya konsep Punya pemikiran bahwa Yesus sang Mesianik Akan mengalahkan Romawi Dan akan memimpin kerajaan Dan ibunya dari Yohanes Dan Jakobus Ingin berharap Anak-anaknya yang berada Menjadi orang tangan kanannya Dari Yesus Saat dia sudah mengalahkan Bangsa Romawi Murid-murid bertengkar Siapa yang terbesar Di antara mereka Mereka pengen dapatkan Sesuatu yang Lebih hebat Karena mereka ada 12 orang Nanti kalau Yesus berhasil Mengalahkan Menjadi Mesianik Konsepnya murid-murid pada saat itu Yaitu mengalahkan penjajahan Romawi Yesus akan menjadi Raja Mereka akan menjadi Panglima Dapat jabatan Jadi mereka akan berebut Siapa terbesar Di antara mereka berdua belas Dan Konsep ini Sering juga terjadi Dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Di hari-hari ini Kita mengikut Yesus Punya motivasi yang salah Saat motivasi kita Pengen sembuh Saat kita sudah disembuhkan Kita akan meninggalkan Yesus Atau sebaliknya Saat kita tidak disembuhkan Kita kecewa Karena ekspektasi kita Tidak sesuai dengan Kita harapkan Dan akhirnya kita meninggalkan Yesus Kita berharap Ikut Yesus Kita dapat mujijat Terobosan ekonomi Tetapi Saat kita sudah diberkati Tuhan Tujuan kita Motivasi kita sudah tercapai Kita meninggalkan Yesus Sebaliknya Saat kita Tidak mendapatkan Apa yang kita harapkan Hutang kita tetap Tidak bisa kita Bayar Kita juga akhirnya Usaha kita tidak menghasilkan Apa-apa Dan akhirnya kita apa? Kita kecewa Dan meninggalkan Yesus Kalau kita mengikut Yesus Punya motivasi yang salah Kita akan kecewa Pahami Jangan salah Memiliki motivasi Dalam mengikut Yesus Yesus Menjawab Bahwa Mengikut aku Sebagai anak manusia Dipakai ilustrasinya Dari 58 Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Yesus membandingkan Dengan serigala Yesus membandingkan dirinya Dengan apa? Burung Yesus ingin menyampaikan bahwa Ada salib yang harus kita pikul Saya tidak bilang Ikut Yesus pasti menderita Tapi Jangan sampai Kita memiliki motivasi yang salah Dalam mengikuti Yesus Karena saat motivasi kita salah Kita kecewa Kita undur Dari mengiring Yesus Hal yang pertama Yang kita harus sadari Hal mengikut Yesus Kita harus sadari Motivasi Motivasi kita harus benar Dalam mengikut Yesus Kita mau serupa Dan segambar dengan Tuhan Yang kedua Yaitu Prioritas Di ayat 59 Sampai dengan 60 Berkata demikian Lalu ia berkata Kepada seorang Yang lain Yesus berkata Kepada yang lain Ikutlah aku Ini Yesus yang ngajak Tetapi orang itu berkata Ijinkanlah aku Pergi dahulu Menguburkan Bapakku Ayat 60 Jawaban Yesus Tetapi Yesus berkata Kepadanya Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tetapi engkau Pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah Dimana-mana Nah Kalau kita baca Secara letterlet Ayat 60 Yesus sangat kejam Yesus sangat kejam ya Dia berkata Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tetapi engkau pergilah Dan beritakan Kerajaan Allah Dimana-mana Apakah Yesus Sebenarnya Mengajarkan Murid-murid Untuk tidak Mengasihi keluarganya Konteks hari Ayat Conteks ini Dia 59 berkata Tentang apa Menguburkan Bapaknya Apakah Yesus Tidak mengasihi Mengajarkan Untuk mengasihi Orang tua Padahal firman Tuhan Katakan Hormatilah orang tuamu Supaya panjang umurmu Supaya lanjut umurmu Dan bahkan Diberkati Tuhan Tetapi ini Kenapa Tuhan Ngomong begitu Nah konteks Ayat ini Berbicara tentang Ayahnya Sebenarnya Bukan mati Tapi Ia Menunggu Ayahnya mati Dan mendapatkan Warisan Agar dia aman Secara finansial Baru ikut Yesus Dia tahu Apa yang sedang Dipikirkan orang itu Kenapa Saat dia katakan Ikut lagu Tetap dia bilang Ijinkan aku pergi Dulu mengumurkan Bapakku Konteks pada saat itu Kalau benar-benar Bapaknya sudah meninggal Dia tidak akan ditemukan Pada saat itu Ada Di pertemuan Yang Yesus Hadir di sana Jadi itu Sebuah alasan Saja Untuk apa Supaya Dia sedang Menunggu Ayahnya mati dulu Supaya dia Mendapatkan warisan Dia aman Secara finansial Ya mungkin Ini Tapi saya mungkin Di pertama tadi Dikatakan bahwa Anak manusia Dia tidak punya tempat Untuk menanggepalanya Minimal Dia berpikir Kalaupun nanti kami ada Pergi kemana Dalam memberitakan Injil kebenaran Dalam berjuang Saya minimal punya uang lah Untuk saya nginap Di penginapan lebih baik Saya bisa beli makan Lihat Saat skala prioritas Dalam kehidupan kita Kita salah Kita akan Mudah Kecewa Dan meninggalkan Yesus Kalau Pusat kehidupan kita Diri kita sendiri Kepentingan diri kita sendiri Kita tidak bisa Mengikut Yesus Ingat Pusat dari kehidupan kita Adalah Allah sendiri Bukan saya Kenapa kita tidak bisa Menang Di masa saat ini Karena kita sibuk Dengan diri sendiri Bukan sibuk Dengan Tuhan Perhatikan doa-doa kita Perhatikan Prioritas kita Hari-hari ini Seberapa banyak Waktu kita Kita habiskan Hanya untuk Kepentingan diri sendiri Kita Bukan lagi Berbicara tentang Apa yang Tuhan Mau yang kita lakukan Di masa-masa saat ini Covid kembali Meninggi Banyak orang kecewa Banyak orang marah Banyak orang mulai Gelisah Dan banyak orang mulai Khawatir Kenapa orang gelisah Kenapa orang khawatir Kenapa orang melakukan Hal semuanya Karena Pusat dari kehidupannya Dirinya sendiri Ingat Bapak Ibu Kita ada di dunia ini Sorga punya rencana Dari kehidupan kita Untuk dunia ini Ada agenda sorga Yang harus kita kerjakan Dari kehidupan kita Maka dari itu Penting Untuk kita memiliki Nilai bahwa Hidup Pusat hidup kita Bukan diri kita Tapi Yesus Prioritas kita Apa yang Yesus Mau kita lakukan Bukan berarti kita harus Selalu Hanya selalu 24 jam berdoa Hanya selalu Baca firman Selama 24 jam Bukan Tetapi apapun Yang kita lakukan Kita belajar Memastikan Itu sesuai Dengan kandak Tuhan Itu sesuai Dengan prioritas sorga Yang harus kita lakukan Bukan skala prioritas Kehidupan kita Bukan keinginan Daging kita Mari Bapak Ibu Di masa-masa saat ini Dalam kita memiliki Pemahaman tentang Mengikut Yesus Jangan Salah Memiliki Pemahaman tentang Mengikut Yesus Prioritas utama Dalam mengikut Yesus adalah Yesus sendiri Bukan tentang diri kita Yang terakhir Yang ketiga Hal mengikut Yesus Yang pertama Motivasi Motivasi harus benar Jangan salah Yang kedua Prioritas Prioritasnya jangan salah Harus benar Yaitu Semua tentang Tuhan Yang ketiga Yang terakhir Yaitu Tentang apa Skeptis Ayat 61 Sampai 62 Dan seorang lain berkata Aku akan mengikut Engkau Tuhan Tetapi izinkalah Aku pamitan dahulu Dengan keluarga aku Tetapi Yesus berkata Setiap orang yang siap Untuk membajak Tapi menoleh ke belakang Tidak layak Untuk kerajaan Allah Pulang pamitan Ke rumah Menjadi alasan Untuk bisa memiliki Waktu untuk Mempertimbangkan kembali Ikut Yesus Atau tidak Kita Dalam mengikut Yesus Kita belajar Untuk apa Kita belajar Untuk percaya Sungguh-sungguh Jangan menjadi Pribadi yang skeptis Ragu-ragu Takut Pimbang Mungkin masa lalu Yang menghantui kita Dalam melangkah Mengikut apa Yesus mau Sering sekali Menjadi momo Untuk kita takut Melangkah Mengikuti yang Yesus mau Yang harus kita lakukan Kita mungkin punya Pengalaman-pengalaman Yang Apa ya Kita punya Masalah dengan apa Kepercayaan Karena begitu Banyak orang yang Mengecewakan kita Baik keluarga Rekan-rekan dekat Yang dengan kita Inner circle kita Mungkin orang-orang yang Mengecewakan kita Akibatnya kita Sulit percaya Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Mari Bapak Ibu Belajar Untuk Percaya Sungguh-sungguh Jangan menjadi Pribadi yang Skeptis Ragu-ragu Takut Bimbang Hal mengikut Yesus Berbicara tentang Hal Kepercayaan Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Mungkin ada Kegagalan-kegagalan Kita alami Kita menjadi Sulit percaya Kita sulit Untuk menaruh Kepercayaan kita Kepada pribadi Tapi ingat Ini pribadi yang Berbeda Satu-satunya Pribadi yang Tidak pernah Mengecewakan Kehidupan kita Apapun keadaan kita Hari ini Percayalah Saat kita Mengikut Yesus Dengan sungguh-sungguh Menggantungkan Segala harapan kita Segala Kepercayaan kita Dia tidak akan Pernah Mengecewakan Setiap kita Yakin dan Percayalah Dia Allah Yang selalu setia Pada janji-janjinya Dalam setiap kehidupan Orang yang percaya Bila tiga hal ini Menjadi Pemahaman kita Menjadi Perenungan kita Di hari Senin ini Di acara Thanks God It's Monday Kita belajar Mulai Mengintrospeksi diri Bagaimana Motivasi kita Dalam mengikut Yesus Bagaimana Skala prioritas kita Dalam mengikut Yesus Dan bagaimana Sikap hati kita Apa kita orang yang beriman Atau orang yang skeptis Biarlah Perenungan hari ini Saya Kita semua yang mendengar hari ini Belajar Untuk Mulai Merubah Mindset kita Motivasi Prioritas kita Dan Kepercayaan kita Biar kebenaran firman Tuhan hari ini Bisa memerdekakan setiap kita Menolong kita Memampukan kita Hidup berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak dalam surga kami ucap syukur Buat kebenaran firman Tuhan kami dengan hari ini Bila firman Tuhan menolong memampukan setiap kami Untuk kami hidup benar sesuai dengan kendak Tuhan Kami belajar lain tentang mengikut Yesus Hambamu kami semua Bisa belajar Sungguh-sungguh Mengikut engkau Dengan paradigma Sesuai dengan paradigma Yesus Kami melakukannya sesuai dengan kendak surga Tuhan tolong kami Roh kudus mampukan kami Dalam kami menjalani kehidupan kami Secara pribadi Keluarga Dalam pekerjaan Dalam usaha Dalam sosialisasi kami Biar kami hidup Dalam mengikut Yesus Tetap sesuai dengan koridornya surga Terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu Tolong kami Kamu berdoa Setiap kami yang hari ini sakit Oleh bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Kami dalam masalah Tuhan bebaskan kami Tolong kami Biar Tuhan tuntun kami Berjalan dalam kebenaran Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Selamat hari Senin Tuhan Yesus memberkati